Kita ke sorotan lainnya saudara, sikap Komisi Pemilihan Umum yang mengakomodasi putusan Mahkamah Agung mengubah syarat usia calon kepala daerah dinilai semakin menguatkan aturan itu dibuat untuk mengakomodasi Kaesang Pangarep maju di Pilkada Serentak 2024. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Kahvi Adlan Hafiz menegaskan KPU semestinya tidak mengakomodasi putusan Mahkamah Agung soal usia calon kepala daerah tetapi berpegang kepada Undang-Undang Pilkada karena derajat Undang-Undang Pilkada lebih tinggi dari putusan MA dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kahvi menyebut KPU harus tetap menaati Undang-Undang Pilkada bahwa calon kepala daerah berusia minimal 30 tahun. Asas hukum leks superiori derogat lagi inferiori dimana hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum yang lebih rendah gitu ya artinya Undang-Undang Pilkada itu mengalahkan putusan MA sehingga yang harus ditaati yang mana? Tentu yang paling tinggi yakni Undang-Undang Pilkada yang menetapkan bahwa calon gubernur itu wajib hukumnya itu minimal usianya 30 tahun seperti itu.